Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hasim, sahabat VCO, sahabat sehat semua Pada hari ini tanggal 13 Hasim membuat VCO lagi Dari 15 kelapa hasilnya segini Jadi dibuat 2 kali perasan Masing-masing ini kan isinya 1 galon kecil ini 15 liter Jadi 2 kali buat ini, ini ada lagi ya Jadi perasan pertama setengah galon Perasan pertama itu masih bagus ya perasannya hasilnya Dan untuk perasan yang kedua setengah galon lagi Ini namanya L-Limineral Gak iklan ya sebetulnya, gak kasih tau aja Jadi supaya tau untuk teman-teman VCO yang mau bikin Nah mau membuat VCO ya Ini 15 liter Jadi untuk 15 kelapa ini 2 kali peras Perasan pertama Kemudian diendapkan selama 3 jam Dan hasilnya dikeluarkan airnya yang di bawah ini disedot dengan selang Kemudian ini juga demikian Kemudian dijadiin 1 Dijadikan 1 Hasilnya segini Ya Hasilnya segini Nah sekarang sudah kelihatan hasil VCO-nya VCO-nya ini Hasilnya dari 15 kelapa Kalau diukur Karena ini kita bikin Sudah diukur Ya Dari sini nih Ukurannya kita lihat Jari-jarinya itu atau diameternya itu 24 Ya Jari-jarinya diameter 24 ke bawah ini 24 cm Berarti jari-jarinya 12 Luas jari-jari Ini belajar matematika ini ya V R kuadrat Jadi 3,14 Kali 12 Kali 12 Dan tingginya 4 cm Ya Jadi pas diliterkan Itu 1,8 liter nih Ini 8 jam 9 jam pertama dari jam 12 tadi Diendapkan disini Ya Setelah dibuang air Airnya Ini Sudah 9 jam Muncul disini 4 cm Ya Jadi semuanya ini 1,8 liter Ya Bersihnya 1,5 liter Tapi masih bisa meningkat lagi nanti Ini masih ada kelihatan itu Busa Apa Gelombang-gelombungnya Yang nanti akan hilang Akan menjadi VCO Nah Ini cara Pembuatan pakai ini nih Tabung begini Karena dikenceng nih Ini kalau dibuka bunyi Dus Ya gaset keluar Nah Jadi Nekan ini dia Makanya ini pada naik Ya Ini hasilnya maksimal ini Dan yang kemarin Nah Justru lebih banyak lagi Nih Jadi ini dipotong 2 Ya Kemudian ditutup oleh tutupnya ini Hasilnya 16 kelapa Hasilnya Cuma 950 mili Nah Kalau ini sudah kelihatan 1,8 mili Ya Apa 1 liter 800 mili Ini bisa 2 liter nanti Lebih bahkan Ya Ini luar biasa hasilnya ini maksimal Jadi kalau teman-teman mau bikin Ya Caranya Lihat di Youtube hasil Ya Tapi jangan lupa Subscribe Like Kemudian share Ya Kemudian tekan loncengnya Insya Allah bermanfaat ya Akan mengikuti Untuk video-video berikutnya Nah ini hasilnya yang kemarin Ini cuma dapat 10 Botol ini Ya 10 botol PGO yang ukuran 80 mili Yang kemarin tuh Ya Yang Tanggal 6 6 September Oh ini tanggal 13 September sekarang Nah ini besok tanggal Jam 1 baru dibuka Ya ini Ini sudah 9 jam ya 9 jam sudah segini Bisa diukur Nah Sama minyak lentiknya Dapat 400 mili lebih Nah ini dia nih Minyak lentiknya Ini disaring Yang tadinya Baunya kurang enak Ketika disaring Itu enak sekali Baunya Dan ini juga Yang tadinya Agak keruh Sekarang jadi bening Karena disaring dengan menggunakan Kertas filter Ya Ini layak diminum Ini juga layak diminum Ini kolesterolnya Sekitar 0,18 Ya Persen Kalau ini 0 persen Ini bisa langsung diserap Di usus halus Untuk kita ya Untuk kita minum Untuk kesehatan Ya Ini antara lain Nah jadi kalau teman-teman Nanti mau bikin Caranya seperti ini Ini 15 liter Eh 15 kelapa Bisa menghasilkan 2 liter PGO Insya Allah Ya Kalau 2 liter PGO Berarti Berapa botol ini 10 aja 10 800 mili Bisa 20 lebih nanti Ini sudah kelihatan Jadi ada matematika juga Sini Jadi 3,14 x 12 x 12 x 4 Jadi pas dibulatkan dengan Kubik sentimeter kubik Hasilnya 1,8 liter Sampai disini Mudah-mudahan ada manfaatnya ini Ya Untuk teman-teman BGO Yang mau membuat Ya Kalau yang mau Menikmati Atau Memesan juga bisa Dari sini nanti Dilihat Ya Di Youtubenya Terima kasih Atas perhatiannya Salam sehat Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh